Di masa pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pergub 88 tahun 2019 yang mengatur kebijakan ganjil genap bagi kendaraan roda 4 untuk membatasi pergerakan warga di tengah pandemi. Sementara, kebijakan ganjil genap bagi kendaraan roda 2 belum bisa diimplementasikan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebut belum diberlakukannya aturan ganjil genap bagi kendaraan roda 2 karena terkendala fasilitas pendukung serta keterbatasan sarana-prasarana. Dari aspek ketersediaan sarana-prasarana serta fasilitas pendukung untuk pelaksanaan ganjil genap ini yang sudah tersedia di lapangan. Dan oleh sebab itu sekarang yang diaktivasi adalah pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap pada 25 ruas jalan berlaku bagi kendaraan bermotor roda 4 saja dengan oleh sebab itu untuk saat ini sepeda motor belum diberlakukan ganjil genap. Meski belum diberlakukan, aturan ganjil genap untuk kendaraan roda 2 menuai banyak kritik. Warga Jakarta tak setuju karena dianggap mengganggu mobilitas mereka. Menurut saya kurang setuju sih. Kenapa tuh? Ya kurang efektif aja. Soalnya kan mayoritas dari pekerja di Jakarta juga pengguna sepeda motor ya. Jadi menurut saya kalau diberlakukan ganjil genap juga mempengaruhi juga buat trade ekonomi masyarakat juga. Kebarannya kalau ganjil genap motor kita seri genap. Pas kita ganjil kita gak bisa ngojek. Sedangkan kita kebutuhan setiap hari buat anak di kampung, buat kita seharian di sini, udah susah nih. Kurang setuju mbak. Ya karena gimana ya motor, aduh bingung juga kendaraan kita satu-satunya. Bisa masuk tol, motor gak bisa masuk tol. Ya enggak? Loh kita motor beli-beli sendiri gak pake uang dia kok. Emang ini pelaturan dari dia, tapi kan jangan begitu caranya. Kasian yang rakyat kecil. Sebelumnya, aturan ganjil genap untuk sepeda motor ada dalam Pergub DKI Jakarta nomor 80 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Dalam bab tiga pasal tujuh disebutkan, pengendalian moda transportasi di masa transisi termasuk kendaraan pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap di kawasan pengendalian lalu lintas. Meski belum diterapkan pada sepeda motor, namun aturan ganjil genap diharapkan turut berperan dalam menekan laju penyebaran pandemi virus corona di wilayah Ibu Kota. Mobilitas masyarakat menjadi terbatas sehingga potensi penularan COVID-19 di Jakarta bisa berkurang. Tim Liputan, Kompas TV